Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas semua dedikasi dan kerja keras Ikatan Guru Indonesia, IGI, dalam memajukan pendidikan di Indonesia. IGI telah berperan serta aktif dalam mendorong peningkatan kompetensi guru, peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan advokasi profesi guru. Tidak hanya itu, program-program IGI telah memberi dukungan kepada ibu dan bapak guru untuk memberikan layanan terbaik bagi murid-murid tercinta. Kondisi pandemi tidaklah menghambat IGI untuk terus berkarya. IGI tetap aktif memberdayakan komunitas pendidik seluruh Nusantara dengan memfasilitasi wadah-wadah belajar. IGI mampu menguatkan semangat para guru untuk melakukan berbagai macam adaptasi pembelajaran dalam situasi pandemi yang penuh tantangan. Tidak bisa dipungkiri tantangan yang dihadapi pendidikan kita saat ini, memang sangat berat. Namun kita pun melihat bahwa guru-guru Indonesia adalah para pejuang yang pantang menyerah. Para guru terus mengembangkan kapasitas agar pembelajaran murid-muridnya tidak terhenti. Salah satunya, Bapak Muhammad Takdir dari SMAN 6 Wajo dari Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah salah satu anggota IGI yang lolos menjadi calon guru penggerak angkatan pertama. Pak Takdir menghayati peran utamanya sebagai guru untuk menuntun muridnya. Ia mengajak dan memberi inspirasi guru-guru lainnya untuk melakukan berbagai macam inovasi pembelajaran. Keteladanan para guru seperti Pak Dat, Pak Takdir, dan semua guru lainnya adalah kurikulum terpenting bagi anak-anak kita di masa pandemi ini. Berbicara tentang program guru penggerak, saya dapat menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk membentuk calon-calon pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, yaitu Bapak dan Ibu Guru. Dengan terus menguatkan kolaborasi dan gotong royong, saya yakin kita dapat membentuk murid-murid Indonesia menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya melalui program guru penggerak, tapi program-program lainnya yang senantiasa mendukung profesi guru dan berorientasi kepada pembelajaran murid. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan sukses atas berlangsungnya Kongres Nasional ketiga Ikatan Guru Indonesia. Semoga semua rangkaian acara Kongres ini dapat berjalan baik dan sukses. Dan semoga proses regenerasi kepemimpinan dapat membuat IGI semakin baik lagi. Mari bersama-sama kita terus bergerak untuk memajukan profesi guru sebagai profesi yang mulia, terhormat, dan bermartabat. Menuju terciptanya SDM Unggul untuk Indonesia Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya